Yang kami hormati, Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi Wilayah 3 DKI Jakarta, Bapak Profesor Dr. Agus Tio Budi, MSG. Saudara pimpinan dan anggota sidang senat terbuka, Lembaga Pendidikan Tinggi IAI, Rektor UPI IAI, Ketua SDII IAI, dan Direktur AIAI. Para pimpinan lembaga dan institusi yang menjadi mitra lembaga pendidikan tinggi IAI, Cipitas Akademika Lembaga Pendidikan Tinggi IAI, serta Bapak Ibu, Orang Tua, Wali, Keluarga yang berbahagia, serta para wisudawan wisudawati, UPI IAI, SDII, dan AIAI yang kami banggakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT, karena atas rahmat dan hidayahnya, pada hari ini, Sabtu 27 Februari 2021, dapat terlaksana wisuda Lembaga Pendidikan Tinggi IAI, yaitu Universitas Persada Indonesia IAI, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi IAI, dan Akademi Agotansi IAI di Jakarta Convention Center. Wisuda kali ini adalah wisuda spesial, khususnya Angkatan Kelurusan Spesial tahun ini, yaitu di tengah suasana pandemik COVID-19, di mana orang tua beserta keluarga menyaksikan acara wisuda putra-putri atau keluarganya secara virtual. Kondisi yang kita hadapi saat ini, tidak pernah kita bayangkan, dan tentunya tidak pernah kita harapkan, di mana kehidupan selama hampir satu tahun ini di negara kita, dan lebih satu tahun untuk kawasan dunia, membuat kita tidak bebas, saling berjumpa, apalagi tata buka di kelas, dengan bebas bagi seluruh mahasiswa dan dosen. Demikian juga kegiatan atau pekerjaan dan pelayanan dilakukan secara virtual, yang menyebabkan kadang timbul kesalahpahaman terutama pada awal pandemi. Namun, seiring waktu, kebiasaan baru tersebut membuat kita harus menyesuaikan diri untuk dapat hidup nyaman di tengah suasana baru. Hadirin sekalian yang berbahagia, para wisudawan, wisudawati yang kami banggakan. Becara wisuda sangatlah didambakan oleh semua, baik para wisudawan, wisudawati, maupun keluarga dan orang tua yang menyaksikan, melalui virtual, serta tentunya jajaran pimpinan lembaga pendidikan tinggi IAI. Karena wisuda merupakan berakhirnya satu tahapan pendidikan, serta menandai keberhasilan dari lembaga pendidikan tinggi IAI, dalam menyenggalkan pendidikan. Dalam rangka mencerdaskan anak bangsa, menjadi manusia yang mandiri, dan mampu membuka lapangan kerja, serta dapat berkarya untuk bangsa dan negara tercinta Republik Indonesia. Di sisi lain, bagi wisudawan, ini merupakan langkah awal untuk dapat mengaplikasi ilmu, dan selama ini diperoleh di bangku pendidikan, untuk diterapkan di masyarakat, dan juga sebagai awal untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi, khususnya untuk alumni program Diplomatika, Sarjana, dan Magister. Semoga Allah SWT memimbing saudara-saudari dalam meneliti karir dan berkarya sesuai dengan cita-cita dan harapan saudara-saudari. Hadirin sekalian yang berbahagia, para wisudawan, wisudawati yang kami banggakan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami selaku pengurus Yayasan Administrasi Indonesia, mengucapkan selamat kepada para wisudawan, wisudawati, yang mulai hari ini secara resmi telah berhasil menyelesaikan suatu proses pendidikan formal lengkap dengan segala bentuk evaluasi di dalamnya. Terima kasih juga kami sampaikan kepada orang tua, wali wisudawan, wisudawati, yang kami telah mempercayakan pendidikan putra-putrinya di UPIS, KIAI, KIAI, dan AIAI. Tiada kata yang pantas kami ucapkan, selain mohon maaf apabila selama mendidik putra-putri Bapak Ibu, masih banyak kekurangan, penghargaan, dan terima kasih kami sampaikan pula kepada pimpinan, para dosen, dan staf lembaga pendidikan IAI yang telah bekerja dengan sepenuh hati, mengejar serta membimbing para mahasiswa, sehingga pada hari ini mereka dapat kita hantarkan ke hadapan sidang senat terbuka lembaga pendidikan tinggi IAI untuk diwisudah, khususnya kepada wisudawan, wisudawati, yang kami banggakan. Kami titipkan nama baik, UPI IAI, KIAI, dan AIAI di pundak saudara-saudari. Kami berharap, wisudawan, wisudawati, lembaga pendidikan tinggi IAI, menjadi cermin dari almamater tercinta, karena itu jagalah almamater dengan melakukan, dan menunjukkan sikap yang positif ketika berada di tengah masyarakat, dan jadilah yang terbaik dimanapun saudara-saudari mengabdikan diri. Hadirin sekalian yang berbahagia, wisudawan, wisudawati yang kami banggakan. Lembaga pendidikan tinggi IAI sebagai lembaga pendidikan swasta yang sangat tidak mungkin dapat maju dan berkembang tanpa dukungan, kerjasama, bantuan, dan partisipasi berbagai pihak, baik pemerintah, swasta, masyarakat, maupun alumni yang tentunya penting untuk terus kami kembangkan. Kami sampaikan terima kasih. Semoga tali persaudaraan dan kerjasama yang telah dibangun dengan baik dapat terus ditingkatkan di masa-masa mendatang. Hanya dengan kebersamaan, tantangan sebesar apapun dapat dilalui. Yayayalah terus lembaga pendidikan tinggi IAI. Demikian sambutan yang dapat kami sampaikan. Tidak lupa kami mengajak kita semua untuk berdoa kepada Allah SWT. Semoga lembaga pendidikan tinggi IAI dan Yayasan Administrasi Indonesia makin berkembang dan menjadi perguruan tinggi yang membangkakan, terkemuka, serta menjadi idaman untuk banyak orang. Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa membimbing kita bersama untuk terus melaksanakan amanahnya sehingga mampu meraih rido-nya di dunia dan akhirat kelak. Demikian, terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas segala perhatian